ini berapa orang yang hadir oh gak semuanya lagi? gak semuanya yang datang ya kemarin kan milih daring tuh tapi banyak kan tetap banyak siapa? tadi satu degree, dua anak kondok? siapa? 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 si Haki mana biasanya datang dia? dia dimaksudnya apa itu? apa itu? masalah 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 Terima kasih. 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 Asya. Terima kasih. 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 Ya, oh tadi satu cuman ya Awal tadi satu Tadi baru satu tau Ya, kemudian lihat halaman 37 Koidah ke-19 Ya, nggak paham ditanyain aja Hah? Apa? Julida Dia Ya, setiap perbuatan Nabi Julida yang kosong Dari perintah Jadi perbuatan aja tanpa perintah Nah, buka tadi ya Koidah ke-19 Siapa yang mau baca ini? Udah ya ini ya? Kita percepat lagi Wa qaddimul a'la ladai tazahum Fi solihin wal aqsu fi mazhalim Dan Qaddimil a'la Dahulukanlah yang paling tinggi Ladai tazahum Ketika ada Keramean Tazahum itu Banyak atau rame Misalkan kata muzdahima Ya Ya, muzdahima apa? Muzdahima Namai Namai Nah, tazahum itu dia Dalam satu waktu Ada beberapa Kebaikan Bahwa Ada beberapa ibadah Dalam satu waktu Nah Fi solihin Ya Di ibadah Maka diutamakan yang paling Tinggi pahalanya Atau keutamaannya Wal aqsu Nah, aqsu ini maksudnya Diambil yang paling rendah Ya Fi mazhalim Ya Di kezhaliman misalkan Keharuman-keharuman Maka ambil yang paling rendah Paham? Kalau kemarin kita udah bahas Jika satu waktu itu Bercampur antara Dosa Atau keharuman Dan Suatu yang halal Atau Pahala Maka kita Dahulkan kita Tidak melakukan Karena takut terjatuh Kepada Dosa Nah, sekarang Jika Dua-duanya Baik Ya, misalkan ini Ini belum setahun ya Boleh tulis Jadi dalam satu waktu Ada beberapa kebaikan Ya, ada beberapa Kebaikan Dalam satu waktu Nah, ini Kita pakai kolidah ini Jika Kita tidak bisa Mengambil sekaligus semuanya Kalau bisa mengambil sekaligus Kita akan membuat kolidah ini Paham? Jadi Anda hanya sekaligus Usahkan Dalam satu hari Nah, misalkan gini Dalam satu waktu Kita Masih bisa Sholat Masih bisa baca Tuhan Habis itu sholat cuna Sebelum 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 subuh Ya Bisa-bisa Baca Tuhan Dan Kolat Surna Komunia Nah, kalau bisa Kita ambil Dua-duanya Tapi kalau tidak bisa Misalnya Waktunya Menurut lagi Tidak mau mau mati Nah, maka Diambil yang paling Akhwal Lihat disini Ya Kodimulah Yang paling akhwal Yang paling akhwal Yang paling kodimulah Sebelum subuh Nah Jadi itu diambil Ya Maka yang Kodimulah Tidak diambil dulu Paham? Itu dia Maksudnya Nah Itu ketika Dia Diibadah Nah Ketika dia Dibadah Zolim Ya Di kezoliman Nah Jika satu waktu Ada kezoliman Nah Maka Kalau bisa Yang bisa Ditolak semua Yang bisa Ditolak Kan kezoliman Jadi Kalau bisa Ditolak semua Ditolak Nah Masalah yang kita ambil Kodimulah ini Jika tidak bisa Ditolak semua Paham? Jika tidak bisa Ditolak Sekalibu Kalau bisa Ditolak Apakah ini Misalkan kita harus Dambil Ya Contohnya Kira-kira Yang 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 kira-kira Kemudian Contohnya begini, Allah SWT berkata, berfirman Janganlah kalian mencelah Tuhan, mencelah sesembahan selain Allah Karena mereka nanti akan balik, ya pengaduknya ini, penyembahnya ini akan balik mencelah Allah Kita lihat disini, ada gak dia, oh ini contoh yang pertama ya Nah kita lihat disini Ada gak dia keuntungan dari mencelah Tuhan, saya Allah Ya jelas ada ya, agar, pasti ada, karena kita memang harus memerangi kesidikan Dan biar nanti orang makin tahu, ya dan tidak terjurus ke dalamnya Nah tapi disitu ada majorot yang paling besar, ya yang lebih besar Yaitu mereka balik, misalkan kalau kita Yesus misalkan, yaitu ini kan, nanti mereka balik Ya mencelah, nah maka ini didahulukan Contohnya, contohnya lagi, misalkan satu hari ini hanya Senin, bertepatan dengan Saum Arufah Ya misalkan, maka kita bisa ada disitu beberapa kebaikan, yaitu puasa Senin, Kamis dan puasa Arufah Bagaimana yang didahulukan? Dua-dua boleh Ya dua-dua boleh Nah itu dia masalahnya, dua-dua boleh karena sunnah Nah misalkan kasih selanjutnya lagi, ya hari Senin bertepatan dengan puasa, misalkan hari awal puasa Ya jelas kita harus mendapatkan yang wajib, ya gitu Misalkan kita lagi sholat sunnah, tapi tidak komat Jelas kita harus membatalkan yang sholat sunnah, karena yang sholat wajib itu lebih utama Ya kalau mungkin kan agar dia tidak masbuk, maka gak apa-apa, tapi kalau dia lanjut nanti dia bakal masbuk, maka gak boleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau misalkan kita tidak menjelak Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan terus-terusan, paham? Nah itu ada keburukan gak? Ada Tapi kalau kita menjelak, itu lebih ada keburukan dan lebih kesat, jadi mereka balik menjelak Allah tanpa ilmu Ya, jadi mereka menjelak menjelak Tuhan-Tuhan mereka, ya gitu Kemudian, misalkan ada seorang penjahat, ya Dia ini suka jolim, suka nyiksa, ya, suka menaniaya, tapi dia mabuk, pemabuk, ya Ketika mabuk, maka kita tidak harus melarangnya dari mabuk, ya Kenapa? Karena kalau misalkan kita larang dia tidak mau, malah dia melakukan dosa, eh, joliman lebih besar Yaitu penganiaya, ya, paham muslimin Seperti yang dilakukan oleh se-elokimia Buka halaman selanjutnya, 38 Nah ini hampir sama kayak sebelumnya, ya Dan Bukan wadfak Dan Hindarilah Yang paling kofif Yang paling Seringan Misalkan ada dua madrot Dua madrot Satu madrotnya besar, satu kecil Ya, maka kata apa itu gimana? Wadfak, kofifak Ya Dan Bebuk Kofifadurin milahok Yang maksudnya Gini Kita Perintah untuk mengambil yang paling Kecil Kematoreknya Kematoreknya Yang paling kecil Kematoreknya untuk Ya, untuk Menteri Untuk Menidupas itu, kan Kematorek yang dihubungannya ya maksudnya kita maksudnya jauhilah atau tinggalkanlah madorot dengan mengambil yang paling akot contohnya ada satu ada madorot, nah disini kita harus melakukan yang kecil untuk menilfak yang berangin itu dia maksudnya begitu juga contohnya kita akan ada yang paling besar dan yang kecil, maka kita mengambil langsung semuanya sekaligus, kalau dia kebaikan nah seperti yang dilakukan contohnya ini segini ya Pak yang dilakukan sidir ya ketika bertemu Musa banyaknya ada beberapa hal salah satunya memborongi memborongi kapal memborongi kapal agar kapalnya bukan kelam agar kapalnya tidak jadi pergi karena kalau pergi nanti bakal ada raja yang mengambil kapal tersebut yang menjajah kapal tersebut begitu juga beliau apa membunuh orang membunuh anak kecil kan ya itu itu Musa ini Khidir burunya yang membunuh anak kenapa? karena Nabi Khedir diberikan tahu diberitahu oleh Allah SWT mendapat ilham yang perusahaan itu itu nanti dia kalau sudah besar bakal durhaka dan kepada orang tuanya jadi itu lebih akhof ya kemudian lihat halaman selanjutnya Lihat disini, apabila bercampur, kalau tadi bercampur ibadah dengan ibadah atau mandorot dengan mandorot Atau kemarin kita sudah bercampur ibadah dengan mandorot Kalau ini bercampur antara haram dan mubah Bercampur antara haram dan mubah Maka disini fakot din, maka dahulukanlah meninggalkan yang haram Meninggalkan yang haram, tidak mengejarkan yang mubah Contohnya ini maksudnya satu kasus Dia ada mubahnya, ada haramnya Ketika kita mengambil mubah, maka otomatis haramnya terambil juga, paham? Nah maka koidahnya adalah kita meninggalkan seluruhannya Dengan meninggalkan yang mubah juga Agar kita tidak terjelumus kepada yang haram Itu dia Jadi dia koidahnya disini, ikhtiaton Contohnya disini Lihat Di dalam komer itu ada keharamannya Apa keharaman komer? Ya Jadi ilangnya itu apa? Memampukan Nah tapi disini ada manfaatnya juga Di dalam komer apa? Mengharatkan tubuh Mengharatkan tubuh Atau menghilangkan stres Tapi misalnya lagi dari kumpung kutang itu Itu kan panah Itu kan dingin Itu kan misalnya ini menom koper tuh gak boleh Itu kan panah Itu kan banah Itu kan banah Itu miskinah kan? Itu diberakan Jadi ada hewan yang haram dari zatnya Ada hewan yang haram karena perlakuannya Contohnya, hewan yang haram karena zatnya Misalkan babi, anjing, abis itu apalagi Semua yang kita haramkan tadi kan Ulat, kucing, musam dan sebagainya Ada yang haram karena dia cara mendimpinnya salah Misalkan karena nirurokidul misalkan Kemudian ayam, halamnya halal Tapi dia pakai bismillah nih Tapi ini hanya untuk nirurokidul, sedegak laut Maka haram Misalkan dia, ayamnya halal nih Niatnya karena Allah Tapi gak baca bismillah atau lupa baca bismillah Maka haram, paham? Jadi tergantungnya tidak sebagainya Ya, begitu juga ada harta Harta yang halal zatnya Tapi cara mendapatkannya haram Misalkan kita ayam nih, kita curi ayam Ayamnya kan zatnya halal Tapi karena kita mencurinya caranya salah Jadi haram bagi kita Misalkan kita dapat uang, uangnya halal Asalnya halal Tapi kita cara mendapatkannya dari riba Maka haram buat kita Tapi ketika kita beli makanan dengan uang riba ini Maka makanannya bagi kita halal Tapi uangnya bagi mereka halal Paham? Bukan halalnya, uangnya kemana-mana halal Bukan? Tapi kalau uang masih menjuruh disat Halal aja Ya, karena kita orang-orang ini nama-nenang Nama-nenang misalnya Enggak, bukan halal Aku beli Allah Disini ada Disini ada maisir Maisir itu format Nah, masir itu Kita dapat duit, kamu birinya itu kita Apa? apa? ya kalau misalkan dia di tengah jalan maka itu gak apa-apa tapi kalau misalkan di rumah, di sekolah, di yayasan itu harus diumumin dulu gak boleh langsung misalkan di kelas nih ada yang jatuh diumumin dulu seminggu atau beberapa waktu dia baru keluar dari kami kalau diumumin gak boleh kalau diumumin di tengah jalan bisa jadi hamil ini masing-masing guna ke infak boleh-boleh gak? gak boleh karena itu hantar hantar ini gak kita pakai? ya kita pakai tapi tidak boleh disalurkan kepada hal-hal yang baik seperti infak infak misalkan untuk apa? untuk makanan yang hati maka tidak boleh kenapa? karena riba ini riba ini adalah sesuatu yang tercelah jadi dia tidak boleh dibakai buat bangun masjid, bangun sekolah, ngasih makan olah bolehnya buat bangun-bangun hal yang kotor seperti bangun mesin, bangun jalan, dan sebagainya nah itu boleh jembatan yang ada dibakai gak bakitannya ini tidak boleh jadi hak tadiba gak boleh buat bangun masjid, bangun sekolah, ngasih makan olah gak boleh bolehnya buat bangun presi, jalan, jembatan, apa lagi? safety tank dan seterusnya paham? kecuali kalau kita memang sodako ya sodako, zakat, nah itu gak apa-apa nah kita seolahnya tinggi kayak masih berusaha ha? boleh karena dorono karena dorono ada corona boleh boleh ya lutut juga lutut juga kecetupuan celana lutut kan emang bikin ha? iya lutut kan tetap aja dia kena iya lutut kan tetap aja dia kena sama kayak peci gak apa-apa bisa dikit boleh kecetupuan juga karena dia nyentuhnya mengikutin kalau nyentuhnya gak harus terkena dengan kulitnya kan berbeda sama syapi kalau syapi iya harus kayak gini hidupnya juga gak boleh tutupin masker apa lagi? apa lagi? sebelum kita lanjut ini dihitung harus dihitung harus dihitung di stok sumbangan di stok sumbangan ha? kalau dia udah tau lah kan tapi kalau gak tau dia harus ganti ya jadi kalau masalah itu tadi ada perbedaan pendapat kalau syapi iya jelas harus nyentuh maksudnya sujud 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 dengan tujuh akdo itu harus nyentuh kan kecuali lutut nah tapi kalau masalah yang lain ya mereka menghiaskan dengan lutut ya terlepas dari itu awkward atau tidak awkward menyentuhnya tidak harus sentuhan kulit ya jadi baik ya ada pecinya atau maskernya dan sebagian paham ya 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 kita lanjut ya ya habis tadi mas masalah apa? masalah komen ya ya masalah komen tadi ya ya yang masker tadi itu itu masker apa tadi? Pak Atasawil ha? masker ini masker ini tadi dia masker karya yang masker masker iya iya doroh dan enggak karena dia masalah masker ini kan masuk ke doroh kalau ada doroh jadi yang haram itu menjadi mubah nah masuk ke voida ini ya doroh ini udah kita bahas jauh nih udah sebelumnya ya iya iya nah kemudian misalkan ada yang halal dan ada yang haram misalkan beli misalkan kita beli gopay ya eh beli gojek misalkan grab ya beli makanan kalau kita bayar dengan cash itu lebih mahal daripada kita bayar dari gopay nya kan jelas banyak itu kenapa? karena disitu berarti disitu ada ribanya maka untuk menghindarkan riba kita tidak boleh mengambil semuanya ya jadi baiknya pakai cash aja paham? kecuali kalau misalkan ada perbedaan antara cash dan gopay maka tidak mengapa paham? tapi masalah ini banyak ya dipersusirkan ulama kemudian eh lihat selanjutnya wakul lho hukumin wakul lho hukumin wakul lho hukumin fail fail dintaba wain wujidat yujadwaila yamtani lihat disini ini koedah yang penting ya ini udah berapa? ya ya kita selesaikan sampai koedah ini besar jadi insyaallah minggu depan akan tercepat lagi lihat disini siapa mau baca? koedah ke 22 wakul lho hukum wakul lho hukum kuali ilad di taba itu sahaja murid wajidat Yujadw walh 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 była yang tani'u lihat disini dia siap hukum maka dia harus mengikuti ilahnya kalau ilah di muskol hadiskan itu cacat tapi kalau ilah di fikir dan musul fikir itu adalah ee. suktansi atau sebab ya maksud, nah itu dia ilah il in wujib, nah maka dia harus mengikuti ilahnya il wujib, jika ada wa ilah, jika ada ilahnya maka hukumnya itu ada tapi kalau ilahnya gak ada, maka hukumnya gak ada ya itu kata lainnya kata lain dari koedahnya adalah lihat disini alhumu ya jodoh ma'illah tihi wujud dan ma'adam dan sebegitu ya alhumu ma'illah tihi wujud dan wujud dan ma'adaman hukum itu tergantung ngikut-ngikut ke ilahnya baik itu dia ada misalkan ini hukum ya, hukumnya ini hukumnya ketika ilahnya ada maka hukumnya ada ketika ilahnya ada maka hukumnya ada ketika ilahnya gak ada maka hukumnya gak ada ketika ilahnya ada, maka hukumnya ada kemudian kemarin kita bahasa apa tentang ilah tentang kuasa kan misalkan apa tadi infus infus itu dia kalau kuasa kenapa gak boleh makan karena dia ilahnya adalah hukumnya kebobohi dan masuk kerongga jadi kalau salah satu dari dua itu ada maka jadi hukumnya seperti hukum makan misalkan infus dia masuk kerongga dia masuk kerongga dia masuk kerongga nah tapi dia membeli gizi gak seperti makanan iya membeli gizi kalau terus karena makan gak perlu makan kan maka dia membatalkan kuasa seperti makan contohnya juga eee misalkan vaksin dia masuk kerongga kak gak membeli gizi gak gak berarti dia tidak membatalkan kuasa ya itu jadi pembatalkan kuasa tinggalkan minum dan bersih kalau dia ilahnya sesuai itu maka dia membatalkan buruk kalau kematakan kuasa contohnya detes mata detes mata masuk kerongga masuk kerongga enggak dia gak kerongga umut dia kerongga mata yang maksudnya kematakan ini tenggorokan dia masuk kerongga terasa 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 iya kalau misalkan dia banyak kan banyak terasa tapi kok sedikit enggak misalnya kalau masuk kalau banyak dan terasa masuk kerongga itu dia tetes jelinga begitu juga tetes jelinga kalau masuk itu tiba-tiba terkadang ilangnya udah ada apa ilangnya masuk ke kalau udah dia membeli gizi enggak kalau membeli gizi enggak enggak contohnya eee kokok kan pokoknya terang nah ketika 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 melalui kuasa memberi gizi enggak enggak masuk kerongga dia masuk masuk dia aja di kotaknya masuk melalui maka dia sesuai melalui kuasa contohnya juga eee eee apa lagi ketika ke otaknya daripada saya mengikuti membeli pembatasan kuasa yang mana pembatasan kuasa makan minum atau minum ada maka iamnya? ada apa? keno 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 maka dia ikut membatalkan kuasa iya paham? itu dia ikut keno 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 lihat contohnya lagi memang iya kok contohnya lagi alkohol ini dia keno alkohol ini dia harum jika ee kematikan iya nah contohnya kita pake khan sanitizer khan sanitizer ini dia pake alkohol gak? oke tapi kita langsung makan masuk lalu kita dipahit-pahit ha apakah itu harum? alkohol karena itu alkohol karena tidak karena tidak karena tidak karena tidak hilangnya hilangnya itu mengabukkan paham? jadi alkohol itu kalau kita tengok di atas 5% itu mabuk maka kalau minuman alkohol itu memabukkan kena dia kebatakan di atas 5% paham? gitu juga kalau Search Adventure ada 5% di tangan kita? adah gak ada gak ada jadi berapa tadi? gak ada itu jadi itu jelas tidak memang kalau tadi tidak apa-apa kalau misalkan kita langsung makan walaupun pahit-pahit paham? karena Karena alkohol ini berbeda dengan kormat, kalau kormat itu sedikitnya, statusnya berharap, tapi alkohol ini adalah cairan medis pada asal, bukan kormat, paham, setidak-setidaknya. Jadi kalau kormat, misalkan kayak ayah-ayah berubah, bedanya, di stand-up, di putih, tapi tetap di ditahui, bukan kormat, tapi ya bagaimana kormatnya, bagaimana kormatnya, maksudnya seperti berhubung kormat. Paham, harus berbeda dengan kormatasi dan yang berhubung dengan kormat, paham, tetap di tutupnya. Jadi kita boleh, 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 dia kalau itu, kalau tak lalam, dijauhkan, kalau kormatnya 0.5% boleh, boleh dijauhkan. Kenapa? Itu lalam bukan karena dia lama buka, karena ilhamnya enggak ada, tapi karena dia imagenya sudah buruk, ya itu bintang. Paham? Nah, sekarang di Juala Pemili itu, kalau ikut mengasal. Iya, kalau 6.6%, kalau Ustadz ya, tapi kalian mengikuti Ustadz kali, maksudnya nggak harus Ustadz mengajakkan kalau mengikuti Ustadz itu, kalau yang mau 0.5% itu, itu hukum Allah Alam, tidak maaf, karena enggak ada ilhamnya, yaitu muskirnya. Karena dia akhohol, bukan kormat, tapi kok dibawah itu, itu seperti yang dikatakan Ustadz Alipin Baju juga, ya. Tapi tetap gak boleh diminum, kenapa? Karena pertama, image-nya sudah bintang, paham? Image-nya bintang dan itu mengikuti teman-temannya Ya, paham? Makanya hukum, hukum ini berbeda dengan lebih baik Kalau lebih baik, lebih baik yang ditinggalkan semua Kalau mau itu cuci tangan dulu Tapi kalau hukumnya ini berbeda Antara boleh atau tidak Itu dia tadi ilah, paham? Ilahnya harus ada Semua hukum harus ada ilahnya Bukan sebab, maksud Maksud dari Allah mengharapkannya Ya Kalau dia tidak ada kesempatan ya Sedikit lagi, sedikit lagi Ya, lihat halaman selanjutnya Kita sebenarnya sudah sampai halaman 42 ya Tapi insya Allah pertemuan yang depan Kita mulai dari koindah 23 ini Kita bersepat sampai Kita belajar biasa lagi Dari halaman 42 Nah, itu kita lambatkan di situ Karena Ini sudah hampir setengah Kalian masih banyak juga Waktu ya kan Jadi insya Allah dari halaman 42 ini Kita lambatkan Kita baca satu persatu Maksudnya Kalau ini kan kita baca koindahnya aja kan Karena sudah di online Kita baca satu persatu Ada yang terdapat sebelum kita akhirnya Ini kan koindah fikiah ini Dia masuk ke dalam Tanah fikinya Maka kita harus ketahui kok Belajar fikih itu Bukan cuma satu pendapat Ada banyak Kalau orang Belajar fikih Dia belum masuk ke hilang Berarti pada akhirnya Dia belum mencium bau fikih Karena kita berbeda Orang antara belajar fikih Tanpa hilang Dan dengan hilang Itu Kebanyakan Kalau kita belajar fikih Tanpa mengetahui bau san ini Ada perbedaan Kita cenderung fanatik Ke satu pendapat saja Padahal pendapat yang lain Banyak Jadi Akan tapi kita harus Mengambil yang goji Maksud ustad Kita harus Minimal kita harus Mengetahui bau san ini Ada ulama yang berpendapat lain Agar kita tidak fanatik Ya Dan ustad juga Harus sekalian Berikut apa pergataan ustad Kan banyak juga usah disitu Maksudnya Kita harus Mencari jalan Bukan pergataan ustad Paham? Paham Kalau tidak Kita tutup dengan bawah Pertu Majelis Assalamualaikum 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 Apa yang terapet Soalnya Bucara Dida Yang ada menyalahkan Tentang masalah Assalamualaikum